selamat menikmati ini saya jawab ya ini pertanyaan terakhir saya jawab menyangkut Bid'a Bid'a itu persisnya kata Bid'a itu kan ala wa'iyakum wa muhtasatil umur fa'inna kula bid'atin do'lala wa'kula do'lalatin asli redaksi nabi itu ala wa'iyakum wa muhtasatil umur kamu itu hati-hati terhadap halal yang berbau baru berbau baru terutama yang terkait agama ini yang dimaksud Nabi man ahda shafi amrinah hadha ma'alisa minhu fa'waradun diagamu diagamu maka mau gawih-gawih ngangguh atur ranam diwe wa'kula bid'atin do'lala setiap Bid'a itu mesti sesat yaitu memperbarui agama itu sesat wa'kula do'lalatin nah terus kemudian ketika era ulama kata seera imam shafi'i era Ahmad Khambal yang dimaksud bid'ah itu apa tarifnya bid'ah itu ada yang mentarifim mengada-adakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi itu mesti bid'ah tapi kan sesuatu itu kalah ambik fakta misalnya ambik fakta zaman Nabi itu orang ngaji orang nganggu mu'in orang nganggu waham zaman Nabi itu orang perang itu nganggu pedang apa saat itu orang perang nganggu pedang karena jalan musuh nganggu pistol karena zaman Nabi ngangguin apa? pedang kita di satu era yang ngaji nganggu polpen nganggu kitab apa zaman Nabi ngaji nganggu jalan sebab itu tarif mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi ditambai mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi dan sesuatu tidak Islam ya teman sebab itu terus dibahal sebab ada bid'ah itu ada bid'ah itu lalat jadi wisgawe aliran sesat dan tidak Islam ya taruh saja kalau Indonesia ingin ada aliran Ahmadiyya soaliran singan-anak atau gitu ada bid'ah khasana bid'ah khasana itu ulama dulu skabel nyentuhnya kayak madrasah sistem madrasah itu kan gak dikenal zaman ulama unasalah tapi dipakai mulai periode Imam Haroman Imam Juhaini Imam Guzali itu ada madrasah ya terus bid'ah itu berkembang terus gak sampai takok bid'ah masyarakat di bid'ah zaman Nabi jadi masalah utama kita tidak ikhlas kalian betul sholatnya susah misalnya selama diakhiri dengan lillahi ta'ala kan sholat itu khairun maudu'un fa'aksir aw'akillah sholat itu pokoknya api cikgu aku akeh-akeh cikgu sidik pantangannya sholat namun waktu limu kan fil alpat almakruha itu bar asar bar subuh jawalus samsi di luar itu mesti baik jadi sholat yang mesti haram itu bar asar nganti suruh bar subuh nganti tuluh samsi kalau pas jawal ini istiwa selain itu baik lah kemudian jadi masalah kemudian ada amalan-amalan yang menunjuk waktu misalnya sholat niswa sabar sholat sholat asuro tapi itu hakikotik kan hanya penamaan saat kita sholat kan tetap lillahi ta'ala misalnya usholi rok atei niswa sabar tetap nopo lillahi ta'ala jadi menurut saya itu tidak masalah yang masalah itu ketika nanti kayak via sholat orang-orang yang zaman nabi maksudnya ini yang saya tiang-tiang N.O. Singh Alim ini itu ketika Muhammadiyah perkara terawai itu kan tidak masalah jumlah delapan sebetulnya protes kenapa patang rokaat tidak ditisah sampai takhiat tidak betul dia yang nyalim itu kan tidak aljublah wala masalah jumlah kan bebas ulama sholat rok atei ibadah patang rok atei ibadah 6 rok ate itu itu betul permawan kan harus 20 kan untuk menjadi ibadah untuk menjadi ibadah untuk dikatakan terawai harus 20 tapi untuk menjadi ibadah sholat sunat masuk ke durung pulau lebih betul untuk dikatakan terawai membuat Pak Prih keberatan orang untuk dikatakan ibadah sholat itu ke durung pulau rok atei atau bebas untuk dikatakan ibadah bebas kan padahal sholat rokaat ibadah patang rokaat ibadah 6 rok atei ibadah sholat khairan ma'udhu fa'aktir aw'akil ladawi nabi kenapa cuma kan masalah yang gnu rapati sering gnu yang masalah kan tradisi patang rokaat saksalaman yang mereka tidak sering kenapa patang rokaat saksalaman karena itu tidak ada zaman nabi gudawin nabi asolat masnah masnah sholat terakhir bahkan yang patang rokaat mesti dipisah sampai tahiyah tidak ada sholat patang rokaat tidak ada sholat mesti lurur asolat masnah bahkan yang patang rokaat mesti dipisah sampai tahiyah tapi untuk orang pulau ada hadisnya nabi malah riwayat 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 orang terapai mulai sehidina jadi sholat itu bebas untuk dikatakan sholat itu sepenting rokaat atau patang rokaat dipisah sampai tahiyah jadi bita itu repet orang bita itu sampai ngaji saya mesti mesti bahwa baik orang orang mesti hal orang bita hanya bita orang 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 alah tidak bisa di porno agak bitah agar tidak pornografi ya masalahnya ini, apa teknologi teknologi bisa ngaji ya kan, bisa pornografi ya kan ya orang alat mereka kan ngomong-ngomong, bisa joget ya kan, bisa pidato ya kan mereka itu gudang dutan ya kan, bisa gudang ya kan karena misbah yang review ekstrim kita akan lah, ngomong-ngomong ya, tetap bitah ya repot, ngomong-ngomong itu di kagak bitah karena ini ngomong-ngomong yang serapati cacokin bahan agak gigu yunan, ngomong-ngomong bitah sedang itu, Pak, nyekal duwe bitah, Nabi ratu nyekal duwe Nabi sampai di sek dinar nah, masalah bitah itu, kapit bitah, macam era ini Ben Nabi ini Pak Jairan, saya ingin Pak Jairan anak ini segini mobil misalnya dirusunah Nabi, makan kurma untuk mulidah, kenapa Jawa nah, menurutnya bitah, makan beras, abit tahu, Nabi dari kurma karena dari Mamsahwi, umpah-umpah bitah ditakrifi bebas, wong liyane Mekar, abit takat karena ini minta pertanyaan ya dia joga ini sunat tau, rata-rata ulama usul pekih, daerah ini tidak sunat aku coba pakaian Arab Abu Jahal ini sejarah Joban nah, sampai kalau film-film Arab Saudi yang selingkuh, yang Abu Jahal pulap aku coba pakaiannya Joban maksudnya Abu Jahal, Pepe Nakal, terus preman, celananan jin, kawasan ketat Indonesia malah api jelas, kayak pakaiannya wong dolem celananan jin, suwek-suwek, sampai kawasan ketat tangannya tato tato, nah kita coba pakaiannya Nabi, pakaian Arab misalnya karena pertanyaannya itu suwek-suwek kan coba itu gawasan Arab atau gawasan Nabi kalau makan kurma, gawasan Nabi atau gawasan Mergoban se-Arab nah, kalau pada-pada ngerti-ngerti makan beras? tidak, si sunat makan kurma ya, untuk yang Jawa tidak ada kalau makan kurma, tidak ada untuk Jawa tidak ada apa yang lalu? 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 nah, masalah-masalah itu aslinya itu menghukumkan uang berkara-kara cocok ujung-ujungnya orang-orang gede yang selatin sebabnya berkara-kara cocok barang-barang aslinya ngurip, cocok-kara cocok cocok, kalau tidak cocok, tidak cocok di Fatwani aslinya itu tidak ada apa-apa ini mulai ini jari-jari yang mengarang burda kan wala antara min walien wera muntah siri wala min aduin wera muntah wera muntah ujung-ujungnya uang gak seneng ya belok gak gede ya ngurip, ngurah karu-karu kan karena itu enak ya, kelas ini itu aman jadi ngerti-ngerti, penamaan-penamaan itu itu hanya penamaan ini susah bantah suruh asur ada darah yang namanya sholat itu ya baik lain-lain pengirahan, lain-lain pengirahan apa? misalnya istiwasa kuburan di lapangan pangdam ya betul, enggak zaman nabi tidak ada tapi mau seiring pengirahan kok elek yang elek panitiani rata-rata elek yang menyangkut panitiani biasanya itu kan order yang pejabat tertentu koordinasi masyarakat karena jamaah itu hanya ikhlas nyatanya yang jamaah itu sampai nangis panitiani secara pati nangis karena ada target politik nah panitiani kan biasanya ngumpul masyarakat kalau ada kongkali-kong politik itu ada target tempat jangan jamaah itu ikhlas itu nyatanya nangis itu rata-rata yang tiang awam itu karena panitiani biasa rawan buat ikhlas biasa akan menonton ordernya menonton transaksi ini karena ini zaman akhirnya selalu menonton karu-karu kan rosa dirasaan pokoknya paling enak ini sesuatu yang mungkin tapi sampai ngedeng ibu tenang saat maksiat itu berani siar bandingannya kongkutan saat maksiat itu berani siar jadi ini yang Kang Taslim harus tahu bandingan kita itu hanya satu jadi ketika ini ulama-ulama yang sama ini namanya bilfikmah saat maksiat berani siar ini juga di depan umum semua pertunjukan porno aksi berani di depan umum masa kita menunjukkan yang Allah di depan umum berlarang itu ya penting sebab itu cara saya berada di lapangan yang saya pangdam yang saya binggu istri jangan kita lawan maka orang-orang orang 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 tapi jangan kita lawan bagaimanapun kemaksiatan itu berani dengan siarnya masa kita toat rawan ini tidak menggunakan apa? siar sebab itu sholat jamaah itu berdukifaya dan sholat itu syaratnya ikhlas tapi kenapa wajib jamaah? sama ada di kitab mu'in jamaah itu harus di depan umum bandingan siar karena bandingannya itu ketika maksiat wani siar nah toat rawan siar berarti seles selesai mulai kalau nanti di tanggal 3 seorang jengan acara agama di tv kayak apa kompresenternya juga cantik wanita penanyanya juga wanita juga cantik itu gugumnya gimana? penayangan acara religius di tv jawaban saya sederhana jika kita karena ketidakcocokan soalnya penanyanya perempuan atau acara religius di tv itu antri artis memang rawan maksiat mereka terjadi kumpulannya lanang widok buatan mah tapi bandingannya ada itu ketika kita melarang berarti acara tv itu total pornografi kembali karena acara agama kita lah bandingannya itu dari segi kebihan jelas kita kadang tidak serang panahnya perempuan terjadi lanang widok buatan mah dan sebagainya tapi masalahnya ketika itu kita lawan kita tentang berarti itu acara tv tidak ada acara apa? pornografi kembali karena acara agamanya kita lah mengatakan syabdul qader la yambaghili faqirin ayyata sodda wa yata soddaro wi'ir syadinnas illa an'a'tahuwa ilmal ulama' wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama jadi diluar ilmu ulama' itu ada siyasatal muluk teknis kerajaan makanya teknis kerajaan itu tadi atas nama ilmu ulama' kita mengatakan lanang widok kumpul lukhara apalagi ditayangkan di tv di depan umum tapi atas nama siyasatal muluk teknis kalau kita larang berarti selesai tidak ada acara agama di tv loh ini kan kita juga punya perhitungan misalnya bupati kenal pak pri kenal ini atas nama kita ulama' wadih para kesubatir tapi nak kiai mau dipareki bupati berarti para bupati gendok-gendok malah rawan bupati jadi tangan kanannya gendok piro-piro jangan mengenal kiai tidak mau disarankan itu itu jenis siyasatal muluk jadi si Abdul Qadir sendiri untuk menjadi fatwa itu harus terus mempertimbangkan ilmal ulama' gua siyasatal muluk gua khikmatal hukama' gua lengh-lengh itu cuma orang yang nganggup ilmu ulama' tak gua jono siyasatal muluk ada khikmatal bahasa' berhasil tepung tepung selamat menikmati